Sampai jumpa di video selanjutnya. Cilik yang berasal dari kota Malang, Sidoarjo, dan Surabaya ini sebelumnya telah mendapatkan pelatihan mengenai ilmu jurnalistik dan teknik wawancara. Walaupun sebelumnya telah mendapatkan pelatihan dan telah melakukan persiapan sebaik mungkin, para reptil sempat mengalami grogi saat sesi wawancara dengan Pak Dekarwo, sapaan akrab orang nomor satu di Jawa Timur tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apakah di beberapa wilayah, terutama di Provinsi Jawa Timur, sudah mendapatkan akses pendidikan yang layak? Apa pesan Bapak untuk anak Indonesia, terutama anak-anak di Provinsi Jawa Timur yang Bapak pimpin? Apakah Bapak pernah mengolosan sekolah? Pernah, pernah mengolos. Karena saya tadi kan SMP perajuan duduk-duduk dari rumah ke sekolah, 17 kg. Bapak di umur 14 tahun, lebih sampai 15, curah yatim biatu. Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Sejak itu, perasaan ingin yang luar biasa di dada ini untuk sekolah rajin, untuk bekerja keras dan disiplin. Jadi, tiap hari, kak ade harus belajar serius yang dipanggil wajah. Terima kasih. Terima kasih.